Intro Ya mesti leda, mesti lain Nah saya sengaja menceritakan ini menantang nih Sebab saya tadi ketemu hal yang menarik Masya Allah Udah lama saya diceritakan tentang keagungan Kemuliaan saudara-saudara semua Saya nunjau disana di Jakarta Tapi nama Uwin Malang ini Masya Allah Harum betul Sampai saya rindu pengen kesini Pengen tau Alhamdulillah Semalam saya lewat sini Begitu saya lewat ada bacaan Universitas Islam Negeri Malang Saya bilang sama yang ngantar Saya di Malang ya sekarang Memang Ustaz gak tau ada di Malang? Tidak paham saya Artinya ya di Malang saya Langsung saya SMS Pak Kihai Pak Kihai saya bilang Pak Kihai Imam Supriyogo saya ada di Malang Tapi mungkin tidak nyampe SMSnya Baru pagi hari saya dikontak oleh Kawan Kemudian menyambungkan ke Pak Kihai Saya kesini Kemudian benar saya ditunjukkan Ada Visual Basic 6.0 yang ditulis dalam bahasa Arab Wow Subhanallah Era abis Visual Basic itu sebenarnya Ela.net Saya kemudian dulu pernah saya jualan .net Ketika sebelum jadi Ustaz Saya jualan software Salah satunya membawa .net VB.net KSP.net Dan lain-lain Jadi saya acungin jempolnya Wow Ternyata YIN Dulu kan saya YIN Belum ada gini-ginian Sekarang udah menjelma menjadi UIN Keren sekali Oke sekarang saya tantang Saya tantang Masiswa-masiswa Masiswa ke dokteran Coba Gih Teliti Gih Yuk kita cari yuk Mana orang yang susah Lalu kita kasih tau tentang sedekah Dari hari pertama Kita teliti Darahnya Imunologinya Yang lain-lainnya Pembiayaannya nanti urusan perek Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Dan ternyata Ini bukan ilmu baru Hanya kita perlu mencari Bukan begini Bukan jangan sampai kita modelnya begini Akhirnya Islam jadi pembenaran saja Oh iya benar itu di Quran ada Jangan begitu Harus coba diteliti Lalu saudara Saya pernah ikut kuliah Kedokteran Singkat Tidak panjang Tapi langsung dari Grandmasternya Profesor dokter Haji Susilo Wibowo Rektor Undib Semarang Beliau kebetulan Atas izin Allah Dan rada Allah Allah berkandang Memberi kasih sayang kepada beliau Karena penyakit tumor Lalu ketika tidak ada Yang bisa di Indonesia ini Beliau berangkat ke Australia Sampai di Australia Kemudian dinyatakan itu bukan tumor Itu kelenjar geta bening biasa Lalu si profesor ini Masya Allah Saya hormat dan kaum pada beliau Mengatakan Saya ini dokter Ini mesti tumor Lalu kata dokter yang di depan mata dia Tidak Itu bukan tumor Itu kelenjar geta bening Anda tahu apa tentang tumor Saya tahu Saya pernah baca bukunya Dengan tersenyum Dokter itu mengatakan begini Kamu tahu Yang nulis itu Siapa Yang nulis itu siapa Ternyata setelah disadari Oleh Pak Profesor Dokter Dokter Haji Susilo Wibowo Ternyata Buku tentang tumor Yang dia baca Yang nulis di depan mata dia Saudara tahu Apa yang dilakukan oleh dokter tersebut Memberi tiket Bukan memberi obat Memberi tiket kemana Ke Blue Mountain Dengan bingungnya Dia berangkat ke Blue Mountain Beliau mengatakan kepada saya cerita Kuliah ke dokteran ini Selama satu jam setengah One hour and half I was studying nih Short About medical Masya Allah About medicine Ternyata Saya disuruh ke Blue Mountain Itu untuk menikmati alam Terus untuk menurunkan panas Karena disana dingin Begitu pulang Panas saya sudah turun Habis itu Saya kemudian dikasih lagi tiket Untuk ikut camping Camping bersama siapa Ternyata camping Itu dipilihkan oleh dokter tersebut Dia camping Dia kema bersama Kurang lebih 5 sampai 6 orang Yang sudah sembuh dari tumor Ketika ditanya Kok Kenapa saya Tidak dikumpulkan dengan para medis Kenapa saya malah dikumpulkan dengan pasien Yang walaupun memang sudah sembuh Ternyata Dari zat-zat orang yang sudah sembuh itu Tubuhnya Mengeluarkan zat yang disebut Zat the winner Jadi zat itu Positif sekali Akan mengalir ke tubuhnya Pak Prof Dan itulah yang disebut dengan Peromon Nah mungkin Masih-masih siuk dokteran bisa berangkat Penelitian dari situ Peromon P-H-E-R Ya Peromon O-M-O-N-E Search di Google Search di web Kemudian klik Ada ribuan artikel tentang Peromon Peromon itu Berasal dari Setelah saya cari-cari tahu Ternyata dia adalah Air liurnya serigala jantan Ketika Ketika Bulan Purnama Serigala jantan ini Mengaum Mengaum Nah dari Aumannya itu Kemudian keluar air liurnya Air liur itulah Yang kemudian Mengundang Ya Serigala-serigala betina Untuk minta ditiduri Luar biasa Tanya Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kemudian Akar katanya Peromon Lah Bayangkan ya Al-Quran apa Allah bilang Litu basyi robihil muttaqin Walitun dirobihi Qawmal luddah Masya Allah Ketika kita duduk Di antara Anak-anak yatim yang happy Karena kita Membawa Pahala Buat dia Buat kita juga Karena dia mendoakan kita Kan dia pahala Kita juga didoakan Mendoakan dia Dia juga bahagia Karena bukan cuma Didudukan oleh kita Tapi dikasih kain baru Disenangkan hatinya Peromonnya tinggi sekali Nah mungkin bisa kita coba Lihat dari situ Kita bisa teliti nih Oh kenapa ya Orang-orang yang didoakan sebelumnya Itu Ternyata Lebih Hebat Daripada Bius paling hebat Bismillah ya Pak Bapak percaya Semalhusna Percaya Ikutin ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Pak Dokter-dokter yang Peromonnya kuat Dia bisa mempengaruhi Pasien Dia gak perlu itu Antibius Antibius Gak perlu Bius Masya Allah Oke 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 Tentu saja Mimber Jumat ini Tidak cukup Untuk saya bercerita Tentang apa yang Saya ini mau bercerakan Tapi paling tidak Mudah-mudahan nih Ya Kan selama ini kan saya punya Teori begitu nih Wih sudah sedekah Nah tapi kan belum pernah diteliti Kok bisa orang belum laku-laku rumahnya setelah sedekah Laku Ada apa sih Oh oke Fakultas Apa itu namanya Fisika Atau apa Meneliti Ada apa sih Energinya apa sih yang terjadi Pedokteran apa Kemudian fakultas agama juga sharing disana Terus kemudian Para satri-satri hufaz Sharing tentang ayat-ayatnya Insya Allah Mudah-mudahan akan menjadi khasana baru Melebihi sekedar tesis Tiga bahasanya Anak-anak yang kemarin Diceritakan oleh Pak Profesor Haji Imam Barakallahu liwalakum Filqur'anil azim Wa nafa'ani wa iya'kum bimafihi Minal ayat wa zikir hakim Wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu Innahu wa sami'ul alim Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim Mubarak ala sayyidina muhammadin Wa ala alishirina muhammad Wa sikum wa iya'ya bitaqwa Allah Wa ta'atihi la'alikum turhamun Ittakum Allah haqqa tukatihi Wa latamutunna illa wa antum muslimun Wa alam anna allaha malaikatahu Yusallun ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma khfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minna wal amwad Innaka sami'un qaribu mujibu da'awat Ya qadiyal hajim Rabbana alika tawakalna Wa idhika amadna walika almasir Rabbana atina min ladunka rahmah Wa hayi'lana min amdina rasyada Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina azabanna Wa adkhilna aljannata ma'al abrar Ya azizi ya ghaffar Ya rabbal alamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi Walhamdulillahi rabbil alamin Ibadahullah Innallaha ya'amurukum bil adlul ahsan Wa ita'ajil kurubah Wa inha'anil fakhshayi wadab Ya ayazulukum na'alakum Dalakkaroon Wa la zikru allahi akbar